Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai-hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Lyotania. Apa kabarnya nih viewers? Semoga viewers semua dalam keadaan yang baik dan bahagia ya. Viewers, sebagai pembuka kami akan menghadirkan sebuah liputan istimewa dari kota mode Paris, di mana tim Daily Lifestyle bisa meliput langsung seorang model sekaligus penyanyi Rania Sassabila Azhara yang melakukan beberapa kegiatan di kota Paris. Penasaran gak sih seperti apa kegiatan yang dilakukan Rania? Bocoran nih, dia di sana juga melakukan syuting cover video musik. Ah seru banget, penasaran gak sih keseruannya seperti apa? So, here we go! Viewers, kali ini kita akan melihat kegiatan seorang model dan pencantik Rania Sassabila Azhara di kota Paris. Tim Daily Lifestyle merekam beberapa aktivitas Rania di kota mode tersebut. Rania juga aktif di yayasan Social Sea for Care, sebuah yayasan yang fokus memberikan bantuan kepada orang yang kurang beruntung dan juga budaya. Ya, kebetulan komunitas si for care aku ini memang terbentuk saat mulai pandemi ini, karena menurut aku saat pandemi itu benar-benar orang-orang itu tuh kelihatan banget semuanya, kayak misalnya orang banyak yang kehilangan pekerjaan dan masih banyak lainnya. Dan di saat itu, rasa kemanusiaan aku lebih terbuka lagi untuk berbagi dengan sesama. Maka dari itulah si for care terbentuk. Aktivitas awal, Rania melakukan photoshoot untuk majalah High End Magazine, di mana mengambil lokasi di beberapa tempat ikonik kata Paris, di antaranya Montmartre Corusel. Setelah itu, lokasi berpindah ke beberapa lokasi cantik lainnya, termasuk area dekat Sain River. Pastinya perasaan aku seneng banget, happy banget, dan aku juga gak expect aku bisa foto-foto shoot di Paris, jadi benar-benar happy. Keesokan harinya, Rania juga menjalankan beberapa aktivitas, di antaranya ia melakukan makan siang bersama keluarganya. Di restoran tersebut, Rania menyatap sandwich. Hai, viewers, aku Rania, dan sekarang aku lagi ada di Paris. Jadi, kemarin aku baru aja saya photoshoot bersama High End Magazine, dan hari ini aku bakal ada A Day In My Life. Jadi, kubing terus! Selesai makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju sebuah museum bernama Musee d'Orsay. Museum ini memamerkan karya seni banyak pelukis atau seniman dunia periode tahun 1848 hingga 1914. Di museum, Rania mengagumi karya seni yang ditampilkan, mulai dari patung hingga lukisan. Terlebih ketika melihat karya lukisan seniman ternama Edward Munch. Pelukis aliran ekspresionis tersebut terkenal akan karyanya The Scream. Banyak karyanya yang menampilkan tema seperti The Scream dan bernuansa horror. Di beberapa kesempatan, Rania sempat merekam atau memfoto lukisan melalui smartphone-nya. Terlebih dahulu, aku baru saja selesai menunjungi museum Musee d'Orsay. Dan setelah menunjungi museumnya, itu keren banget sih. Aku amaze karena lukisannya banyak banget dan emang keren-keren banget, jujur. Terus ada banyak patung-patung juga yang keren-keren banget. But to be honest, I'm not an RC person. Jadi aku nggak tahu mengerti tentang lukisan-lukisan. Tapi menurut aku lukisannya keren-keren banget sih, Pak. Selanjutnya, Rania dan keluarga menuju tempat berbelanja, Galeri Lafayette, Samaritan. Di sana, Rania sempat melihat beberapa baju. Happy work! Jadi aku udah selesai dari museum. Dan sekarang aku mau shopping dulu di Samaritan. Ikutin terus ya! Viewers dalam kesempatan di Paris, Rania bukan hanya melakukan photoshoot, namun juga melakukan shooting cover music video di antaranya Sang Dewi. Ada pun lokasi video di antaranya Passage de Panorama, Chateau de Chantilly, kemudian lokasi juga berlangsung di Quai de Conte. Alright viewers, penasaran seperti apa music videonya? Here we go! Walaupun dirimu tak bersayang, ku akan percaya kau mampu terbang bawah diriku Kau tak berlaku terbang bawah diriku Tanpa tak ku daramu Tanpa tak ku daramu Kalaumu kau bukan titi sang dewa Ku takkan ku percewa Karena kau jadikan ku sang Dewi, sudah mengini. Aduh, jadi pengen jalan-jalan ke Paris deh. Viewers pengen gak sih? Yuk cus kita bareng-bareng ke Paris. Tapi untuk sekarang, viewers jangan kemana-mana setelah ini masih ada informasi menarik lainnya. So, stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.